Hai brosies, selamat datang di channel Rinadis Banyak banget yang request ke aku Kak, gimana sih tipsnya biar Gebetan kita tuh Ngejar-ngejar kita gitu, kita tuh pengen sama dia Tapi, gimana caranya biar Dia tuh suka balik sama kita Oke, gampang banget caranya Jadi kita langsung aja Ke tips kali ini ya Tapi, Rinadis ingatkan lagi Buat brosies yang belum subscribe Klik tombol subscribe di bawah ini Biar Rinadis lebih semangat membuat konten menarik Untuk brosies, silahkan klik Oke, tips yang pertama yaitu Ketika kita mau mendekati seseorang Atau kita ngincar seseorang Yaudah, kita deketin dulu tuh Kita chat, kasih perhatian Lebih, kayak misalkan Kita sering chatting dia Nanya dia Perhatiin dia Nah, itu caranya ya Tapi biasanya, cewek itu Kalo misalkan terlalu Ngeliat cowok nih ngebet banget Pengen sama dia Itu, biasanya Cewek tuh malah ilfeel Nah, gimana sih caranya Biar si cewek ini Nggak ilfeel Sama perhatian Yang kita kasih ke dia Yang secara Inten selalu ngechatin dia Caranya gini Kita masuk ke tips kedua dulu Tips yang kedua Ketika kita udah memberikan Perhatian lebih ke dia Dan misalkan Dianya cuma responnya tuh Biasa aja gitu Ya, biasa Kalo cewek tuh Malu-malu kucing dulu Kayak misalkan Ih, nggak mau terlalu Baper dulu Biasanya Takutnya di ghosting Kalo sama cowok tuh Nah, abis itu Kita nih Yang tadinya udah perhatian Udah ngechatin terus Perlahan-lahan Sedikit demi sedikit Kurangin intensitas Untuk ngechat dia Kayak misalkan Kalo setiap pagi Kita ngucapin dia Selamat pagi Terus Jangan lupa makan Atau pokoknya Perhatikan dia Nah, sedikit demi sedikit Kita coba kurangin itu Terus Yang biasanya Kita Selalu nelfon dia Misalkan Atau video call dia Tapi sekarang Kita sok sibukin diri gitu Nah Itu biasanya Seseorang itu Bakalan mencari-cari Ada yang kayak gitu ya Ini biasanya Biasanya ya Ada yang nyariin Kok dia Nggak ngechat lagi ya Kok biasanya Tiba-tiba Eh, biasanya tiba-tiba Biasanya dia Kalo pagi tuh ngechat Ngechat Selamat pagi Atau apa Kok ini dia nggak ada ya Nah, nanti Ada yang Cewek Ada Kalo cewek ya Ada yang Ngechat duluan Nanyain kayak Kamu kemana aja Ada yang kayak gitu Tapi ada juga Yang dia bener-bener nunggu Oh, kalo misalkan dia nggak ngechat lagi Yaudah lah Berarti emang Dia mah cuma mau main-main doang Ada yang kayak gitu Tapi Ada juga Yang Nungguin Nanti nih Pas kamu ngechat lagi Nah, dia bener-bener kayak Dia nggak bakalan Ngewekin kamu lagi Dan dia bakalan kayak Aduh seneng banget nih Dia ngechat aku lagi Gitu Biasanya Kalo cowok itu Punya strateginya kayak gitu Pertama deketin dulu Chatting intense Video call Terus kasih perhatian lebih Habis itu Kurang-kurangin Perhatiannya Pokoknya Jangan sampe Bikin si Gebetan kita ini tuh Kayak Apa ya Kayak ill feel gitu Kapan sih ini orang Ngebet banget Nah, jangan sampe dia Berpikiran kayak gitu Next Selanjutnya Ketika Gebetan kalian ini Udah Ngerespon dengan baik Jangan langsung Kalian To the point Atau kalian Ngungkapin perasaan kalian Biarin Proses itu Berjalan dengan sendirinya Karena Kalo misalkan kalian Baru Aja nih ya Kalian ngechat dia lagi nih Setelah kalian Tiba-tiba ngilang gitu Terus Langsung To the point Untuk ngungkapin perasaan Biasanya Ada yang Kurang suka Kayak Kok buru-buru banget sih Kita kan baru kenal Kayaknya Terlalu Kecepetan deh Gitu Nah Setelah Kita melalui Proses ya Minimal Seminggu Dua minggu Atau tiga minggu Kalo dianya udah Ngasih kode-kode Untuk Aduh Tembak aku dong Misalkan kayak gitu ya Kalo dianya udah Nge-nge-nge Kayak gitu Misalnya si ceweknya Udah-nge Yaudah Nah baru deh Jadi Biar Jadi Gimana ya Kita tuh Sebagai Orang yang mengharapkan dia Tapi gak keliatan banget Kita kalo mengharapin dia Gitu Biar dianya tuh Gak seenaknya sama kita Biar sama-sama Timbul rasa Bukan cuma cinta Bertepuk sebelah tangan doang Paham gak Jadi Ketika kita mencintai dia Bukan mencintai ya Awal-awal tuh apa ya Kita suka sama dia Bikin dianya tuh Suka dulu sama kita Bikin dianya nyaman dulu sama kita Nah Setelah itu baru Kalo udah sama-sama Sayang Sama-sama cinta Baru deh Ungkapin Terus Kalo diterima ya Dadian deh Jadi tadi adalah Tips dari aku Sesuai Pengalaman Yang pernah aku rasain Bukan aku yang ngedeketin sih Maksudnya Pernah aku dideketin sama cowok Kayak gitu Jadi Akunya Yang tadinya kayak Apaan sih nih orang nge-chatting Nge-chatting mulu Nelfonin mulu Yang awalnya aku risih Sama dia gitu Tapi pas setelah dia tiba-tiba Ngilang Anehnya aku malah Malah nyariin dia Ih kok Dia gak ada nelfon ya Kok dia gak ada Vc ya Dia kemana ya Gitu Dan aku tuh bukan Tipe orang Bukan tipe cewek Yang langsung Belak-belakan ngomong gitu Kayak Kamu kemana gitu Gak bisa Aku cuma Kayak Oh yaudah Kalo dia nge-chat lagi Aku bales Tapi kalo dia udah Gak nge-chat lagi Berarti dia cuma Cuma gitu doang Gitu Cuma sekedar Ngetes atau Ngedeketin biasa doang Gak bener-bener Terus biasanya ya Cewek tuh selalu mikir Kayak gini Ya mungkin dia juga Ngedeketin Bukan ngedeketin aku doang Ngedeketin yang lain juga Pastikan gitu Bener gak? Oke Jadi tadi adalah Tips dari aku Gimana sih caranya Kita ngedeketin Gebetan yang kita sukai Biar dia itu Juga suka sama kita Gitu Semoga video kali ini Bermanfaat Buat brosis Semangat ya Ingat ya Kita itu Harus ngedeketin Tapi dengan cara Yang elegan Jangan terlalu Ngebet Kelihatan ngebet Sama dia Suka banget sama dia Jangan Tarik ulur aja dulu Kalo awal-awal Gak apa-apa Kita tarik ulur dulu Gitu Kayak kita ada Nanti gak ada Nanti ada Nanti gak ada Sampai bikin dia penasaran Dan Akhirnya dia Merasa Aduh kok Dia gak nge-chat tuh Aku kepikiran ya Gitu So Buat brosis yang suka sama video kali ini Jangan lupa untuk klik like Dan share video ini Dengan teman-teman brosis ya Sampai jumpa lagi Dadah